Kajam Salaf Kajam Salafu Salat Jangan Diisi sama ahli bid'ah Gitu jangan Gak boleh Ya Dikarenakan apa Ibn Abbas Radiyallahu anhu berkata La tujalis ahlal ahwa Jangan kau duduk Bersama ahli bid'ah Fa innamu jalasatahum Mumridatun lil kulub Sesungguhnya duduk-duduk Dengan mereka ini Akan membuat hatimu Jadi terkena penyakit Oke Al-Hasan berkata Ya ini Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah berkata La tujalis sahib bid'ah Fa innahu yumrid kalbak Jangan kau duduk Bersama ahli bid'ah Sesungguhnya itu Akan membuat hatimu Jadi sakit nanti Yang ini terkena bid'ahnya Terkena syubhatnya Dari Sufyan Al-Thawri Rahimahullah Ia berkata Menjalasa sahibah bid'ah Lam yaslam min ihda thalat Orang yang duduk-duduk Dengan ahli bid'ah ini Paling tidak lepas Dari tiga types Tiga lepas Dari tiga types ini Orang yang duduk Bersama ahli bid'ah Bisa jadi dia duduk Dengan ahli bid'ah Akhirnya menjadi fit'ah Bagi yang lain Tuh dia aja duduk Sama sono Berarti gak apa-apa Kita mendengar Tuh Karena kita bermanis-manis Dengan ahli bid'ah Orang menunggu sikap kita Awam ngeliat tuh Dia aja bermanis-manis Dengan ahli bid'ah Yang itu Kalau gitu kita gak apa-apa Kepada mereka Tuh Akhirnya menjadi fit'ah Untuk orang lah Kitanya gak kena fit'ah nih Ahli bid'ah Tapi orang lain Jadikan Jadikan Nah tuh First time Yang bahaya Yang kedua Bisa jadi dia duduk Ngobrol Bersama ahli bid'ah Akhirnya hatinya Kena syubhatnya Akhirnya Keplesetlah dia Dan terjerumuslah dia Kedalam api neraka Kayak siapa Pernah dengar Nafi' bin Azruk Nafi' bin Azruk Pernah dengar Ini murid Di antara murid-murid besar Ibnu Abbas Oh you know Ibnu Abbas dong bro Ibnu Abbas ini Mufassir al-Ummah Yang Rasul doakan Baginya Allahumma Ya Allah membuatlah dia Faqih di dalam agama Dan ajarkanlah dia Kepada taf Sehingga para ulama ini Mendahulukan tafsir Ibnu Abbas selalu Kenapa? Doa Rasul kepadanya Di antara muridnya ini Tabi'in Namanya Nafi' bin Azruk Oke Nafi' bin Azruk ini Bando Suka duduk-duduk Sama khawarij Suka hang out Oke Di kafe Sama khawarij Udah dinasihatin Jangan Jangan Mungkin Nafi' Sebagaimana orang sekarang Oh ini cuma dia Emang kena Enggak enak Apa ini itu Atau mungkin ya tujuannya Supaya bisa nasihatin mereka Ya gani gaya orang Gimana Jangan Ini itu Masih juga Taunya akhirnya lama-lama apa? Dia menjadi bagian dari mereka Dari khawarij Dan jadi pembesar khawarij Dan jadi membuat Sekte khawarij baru Namanya Sekte Azarikoh Murid Ibn Abbas Bro Kita murid siapa Sampai mau pede Duduk sama ahli bid'ah Murid Ibn Abbas Nyungsep Kita murid siapa Murid Ibn Abbas Nau nyungsep Nggak nurut Bando Kena deh tu Pertama kita nih Duduk sama ahli bid'ah bro Nih Duduk sama ahli bid'ah Pertama Oke kita merasakan Kebaikan-kebaikannya Oke kebaikannya Kebaikannya Jasanya Pelayanannya Manisnya ini itu Akhirnya apa? Jadi nggak enak Ngebantah dia Terus nggak enak kan? Jadi nahan diri deh Udah nahan diri Mereka duduk bersama-sama Dan mulai mereka Membicarakan tentang Keyakinan mereka Kita mau bantah juga Nggak enak Di lingkungan mereka Terus Tambah nggak enak Tambah kebaikan mereka Diberikan pada kita Diberikan pada kita Semakin kita diam Dari kebaikan Eh dari kebatilan Mereka Iya kan Dan mulai mencoba Mencari jalan tengah Nggak begitu No ahlul hak Ini tujuannya begini Nah ini kan Ini kita bisa Tertemu di tengah Tuh mulai setengah-setengah Nih muazana Iya nggak Dapat nggak? Lama-lama terus Dapat kebaikan-kebaikannya Mulai Iya sih ya Ahlul hak Emang begitu ya Lama-lama terus Dia masuk ke barisan sini Dan menyerang Ahlul hak Tuh Syaitan itu Nyeret manusia Khutwa Khutwa Step by step Nggak berubah Gedubrak Langsung begitu Kaedah Oke Bukankah ambil ilmu Dari siapa Nah syubhat Syubhat nih Syubhat lagi ya Syubhat lagi nih Nggak boleh begitu Ambil ilmu Dari siapa aja Kita husnuzon aja dulu Duduk dengerin Oke Yang baik Kita ambil Yang buruk Kita tinggalin Ya salam Iya kan Gimanapun mereka Ahli ilmu Iya kan PhDs kah Doctors kah Iya kan Syubhat kata Itu syubhat itu Nah menjawabnya gimana Maka kita jawab Makhluk paling jenius Adalah iblis Alayhi laknatullah Yang dia mau duduk Ngambil ilmu dari dia Makhluk paling berilmu tuh Iblis Hah Atau tetap berlindung Kepada Allah Dari Godaannya yang terkutuk Ayo Satu Dua Kita beragama Ini ada Kaidah beragama Jangan beragama Dengan kaidah-kaidah Moral Kaidah sosial Jangan Kusut Perkara husnuzon Dan lain-lain Ini perkara duniawi Perkara agama Maka sebaliknya Tidak begitu Inna hadhal ilma Dinun ni agama Ni ilmu ini adalah Agama kalian Lihat dari siapa Kalian ambil Jangan sembarangan Tuh Fahim Yang ketiga ulama Memberikan do'abit Kalau kebenaran Datang kepada kita Akhir Kalau kebenaran Datang kepada kita Maka wajib kita menerimanya Kalaupun ahli batil Yang mengatakan Dia mengatakan kebenaran Wajib gak kita menerima Wajib Kalaupun syaitan lagi Yang mengatakan kebenaran Tapi kebenaran Bener Wajib gak kita terima Wajib Dalilnya apa Dalilnya hadis Abu Hurairah Waktu jaga harta zakat Ingat gak Iya kan Syaitan bilang apa Ada malas jelasin hadis Yang panjang lagi Syaitan bilang apa Aku tebus diriku Dengan sebuah bacaan Yang apabila kau baca Sebelum tidur Maka kau aman dari golongan Ku sampai pa Yaitu apa Ayat kursi Ditanyakan kepada Rasul Rasul bilang Sodaqoka Wahua Kazub Dalam hal itu dia jujur padamu Benar Bahwa baca ayat kursi Mengamankan kita Dari godaan syaitan Sebelum tidur Benar Benar-benar Kalaupun syaitannya ngomong Tapi tetap Wahua kazub Dia pendusta loh Tetap Awas Iya kan Maknanya kebenaran Kalau datang dari Setan lagi Kalau emang benar Kebenaran Maka kita wajib menerimanya Tapi Bukan Maknanya kita duduk Kepada Ahli bid'ah Ahli syubat Bukan Awas Kalau ahli bid'ah Ahli syubat bilang Satu tambah satu dua Wajib kita terima Benar kok Tapi apakah Maknanya kita Sengaja duduk Di majelis ilmu Ahli bid'ah Nggak boleh Kita di tengah Ahli syubat di tengah Oke Sebagian kaum Hulu Sebagian Gelok Sebagian hulu bilang Nggak Kalau ahli bid'ah yang mengatakannya Kalaupun itu hak Maka katakan itu batil Jangan kita terima Hulu Nggak boleh Hak harus kita terima Oke Berlebihan tuh Sebagian lagi Ini terlalu percaya diri Seolah-olah kuasa hatinya Berada di tangan Yang nggak di tangan Allah Sehingga mereka berkata Nggak boleh begitu Kita harus nudhun aja Kita duduk dulu Kita denger dulu Dia ngomong apa Yang baik kita ambil Yang jelek kita tinggal Tuh Padahal kuasa hatinya Berada di tangan Allah Gimana kalau Allah takdirkan Masuk ke situ syubat Seolah-olah kuasa hatinya Berada di tangannya Yang golongan kedua nih Apa Way to self confidence Yang berlebihan Seolah-olah kuasa hati mereka Selamat atau tidak Dari syubat Itu adanya di tangan mereka Ahlu sunnah dimana Selalu dimana ahlu sunnah Di tengah Wasat Oke Kebenaran apabila telah datang Dari kepada kita Maka wajib kita menerimanya Siapapun yang mengatakan Tuh kaedah tuh Tapi bukan maknanya Kita duduk-duduk Sengaja mendengarkan Ahli bidah Gak begitu Maknanya Awas Dapet ya Itu kaedah itu Aneh sih Kalau jadi NT dulu Dapet kaedah gitu Anda catat tuh Ya Z Dan type yang ketiga Adalah orang yang terlalu pede tadi Yang berkata Demi Allah Anda ini gak dengerin Dia mau ngomong apa Demi Allah Gak kena Kehati aneh Gak kena Aku yakin dengan kekuatanku Oke Nah orang yang kayak gini Yang udah ngerasa terlalu pede Seolah-olah dia gak kena Makar Allah Malah yang kayak gini Terkena oleh makar Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa makaru wa makar Allah Wallahu khairul makirin Oke Malah salabahu iya Malah beneran Allah Subhanahu wa ta'ala Timpakan padanya kesesatan Itu yang terjadi pada Bahkan pada Seorang murid besar Ibnu Abbas Nafi'ibnul Asruk Ya Nabi Qillabah Rahimahullah Qal Ia berkata La tujalisu ahlal ahwa Janganlah kalian duduk-duduk Bersama ahli ahwa Ahli hawa Wa la tujaliluhum Jangan juga kau debati mereka Fa'inni la aman Ayuh misukum Fi dolalatihim Sesungguhnya aku Khawatir Mereka akan Memasukkan kalian Menenggelamkan Kalian Di dalam Kesesatan-kesesatannya Awu yulbisu alaikum ma kuntum ta'rifun Atau menipu kalian Memperdaya kalian Tentang perkara-perkara yang dulunya sebelumnya kalian ketahui Oke Cuman terkena makar mereka Akhirnya terkena Terjerumus ke dalam Kesesatan Mereka Maka ikhwani rahimahkumullah Iyakum Hati-hati Dari duduk dengan ahli Syuf Duduk dengan ahli bid'ah Dudu dulu Ada yang lebih bahaya Daripada duduk dengan ahli bid'ah Syuf Nih Dan ini terkena Banyaknya kaum muslimin kena Apa? Duduk dengan ahli bid'ah Ini duduk Satu, dua, tiga jam Terus kita pergi kan Iya kan? Ada yang lebih bahaya Itu aja udah bahaya Ada yang lebih bahaya Apa? Satu grup whatsapp Dengan ahli bid'ah NT24 jam dengan ahli bid'ah Dia selalu menyerukan Dia selalu Apa? Menampakkan ide-idenya Seruan-seruannya Dalil-dalilnya Akhirnya datang kepada ustaz Ustaz nih teman anda di grup nih Dia suka ngomong begini terus nih Tati ini itu Yang salah bukan teman NT Yang salah NT Kenapa di situ? Duduk sama ahli bid'ah Beneran Tiga, empat jam pergi kita Iya kan? Tapi satu grup whatsapp Sama ahli bid'ah 24-7 bro Anytime Dia bisa lontarkan subhatnya Anytime Kau bisa membacanya Keluar dari grup-grup syaitoni itu Iya gak ada ahli bid'ah Cuma semuanya awam penuntut ilmu Cuma orang-orang yang udah yakin Dengan keyakinan Akhirnya apa? Seringkali membawakan ide-idenya Menampakkan di grup Apa? Apa namanya? Apa kalau ngirim ke grup? Apa namanya? Share-share di grup Subhat-subhatnya Dan lain-lain tuh Iya kan share ya? Sorry-sari Aneh gak kena begitu Jadi gak faham Gak tau anak Anak anti-medsos Anak anti-medsos No instagram No facebook No Dunia maya Itu sepupunya dunia gaib Kalaupun anak ada mungkin di dunia maya Bukan anak yang masukin diri anak Ada team Anak gak bikin gitu-gitu Jadi orang share-share Semau-maunya tuh Kalau kau tahu ini batin Kau tahu ini yang di-share batin Oke Yang kau Misal Kau berilmu Kau tahu bahwa yang di-share batin Oke Kau punya kewajiban untuk membantahnya Dan menyelamatkan kawan-kawanmu yang lain Di grup yang tidak tahu Bahwa ini bah Batil Setiap ada kebatilan Kau bantah Kebatilan Kau bantah Takaluf gak Memberatkan diri akhirnya kan Ngapain Suruh siapa masuk situ Diam Ah udah ah gak ah Capek Akhirnya gak ngomong Kau mendiamkan Kesesatan beredar Sementara kau berada disitu Harusnya kau bisa membantahnya Tuh Dosa juga Diam Sama Keluar Jangan hapus Sign out Eh sign out ya Left Live Live Group Yaudah itu dah Apaan kayak Tinggalin to group Tinggalin to group Atau group yang diatur benar-benar Gak boleh ada yang posting anything Tuh Gitu Gak boleh ada yang posting Ini kita cuma teamwork Team kerja Team kerja yang cuma Kita buat grup ini untuk beker Jack kerjaan kita Gak usah posting anything Tuh Bikin aturan begitu Kalau gak bisa diatur begitu Keluar Itu termasuk Bentuk duduk Dengan ahli bid'ah Konkret Di masa ini Sampai jumpa di video